Ya, maraknya aksi pencurian sepeda motor sejak 2 tahun silam akhirnya terungkap. Para pelaku curan mur di Buleleng digerakkan oleh seorang mantan anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng. Para pelaku pun terpaksa dihadiahi timah panas lantaran nekat melawan petugas saat dibekuk. Satu persatu kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kabupaten Buleleng akhirnya terkuat. Maraknya aksi pencurian sepeda motor sejak tahun 2016 silam di bongkar jajaran Satreskrim Polres Buleleng. Dan salah satu otak pencurian sepeda motor di wilayah hukum Buleleng ternyata merupakan seorang mantan anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa Kodim Buleleng yang bernama Nyoman Karmaya. Pelaku berhasil diamankan setelah empat anak buahnya yaitu Muhammad Adianto, Salam Rohmat, Kadek Widya Setawa serta Kadek Sugarta alias Bolo berhasil ditangkap. Para pelaku semuanya dibekuk di rumahnya masing-masing. Penangkapan berawal dari Kadek Widya Setawa serta Kadek Sugarta alias Bolo yang saat melakukan aksinya terekam kamera CCTV di Jalan Sudirman, Singaraja. Namun saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku melawan sehingga terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat kepolisian. Dari hasil pengakuan para pelaku, polisi kembali berhasil mengamankan tiga pelaku lainnya termasuk otak dari Curanmur ini. Kapolres Buleleng AKBP Suratno mengaku tersangka Nyoman Karmaya 40 tahun ini sebelumnya dipecat dari kesatuannya Kodim Buleleng karena terlibat kasus yang sama pada tahun 2016 silam. Kini pelaku kembali diamankan setelah pelaku kembali beraksi dan menjual hasil curiannya ke Pulau Jawa. Ya, jadi dia dulu anggota Binsa kalau nggak salah, dipecat karena melakukan hal yang sama. Dulu Curanmur karena masih anggota dulu ya, pakai peradilan militer. Ponisnya adalah hukuman penjara dan diperhentikan dari anggota TNI. Sementara itu menurut pengakuan anak buah Komang Karmaya, aksinya ini dilakukan di tengah malam bersama rekan-rekannya. Pelaku pun menyasar kendaraan yang terparkir di pinggir jalan maupun ruko yang sedang kosong. Setiap melakukan aksinya, pelaku menjual hasil curiannya sebesar 3 juta rupiah dan dikirim ke Pulau Jawa. Dari tangan kelima tersangka, polisi berhasil mengamankan 8 unit kendaraan hasil curian para pelaku. Namun polisi memperkirakan aksi yang dilakukan pelaku bertambah lantaran dari 13 kasus pencurian, baru 8 unit ditemukan barang bukti sepeda motor. Para pelaku pun dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Puto Wijana melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampe lupa di sebelah sini nih. Tepuk semuanya.